assalamualaikum salam sehat bro ada permintaan ulang untuk membuat deteksi short akhirnya saya menggunakan PCB oke normalnya ini sebelum saya aktifkan kalian lihat bila saya short dia tetap bisa ini bila digunakan sebagai power supply cukup bahaya bro jadi bila short harusnya mati oke saya aktifkan deteksi shortnya kemudian saya short ya seperti ini ini bila di short tidak pengaruh oke ini untuk mematikannya untuk mengaktifkannya seperti ini paham ya bro oke bagaimana cara penyeloderan dan skematiknya oke bro ada yang minta diterangkan secara perlahan kalian lihat ini modul power supply ini 8 ampere dan inputnya saya menggunakan 12 volt dan ini saklar untuk mengaktifkan deteksi short oke cara kerjanya kalian perhatikan bila ini nol artinya short maka ini off dan ini on setelah on relay akan dikunci jadi pada saat saklar fix ground ini ke normally open maka relay akan dikunci jadi akan on terus selama selama saklar masih on jadi ini akan off bila ini di off atau dilepas paham ya bro jadi pada saat saklar di on dia akan normal kalian lihat negatif output dan ini positif dan ini akan ke normally open bila relay aktif maka buzzer akan berbunyi karena ada permintaan penyeloderan juga perlahan-lahan saya sambil terangkan yang kemarin saya buat ini saya akan membuat dengan PCB langkah pertama kalian bersihkan dahulu PCBnya ini yang terpasang oke seperti ini saja kemudian yang saya pasang pertama diodanya dahulu oke karena nanti posisinya ini transistor jadi saya pasang anoda katodanya dalam pemasangan dioda jangan sampai terbalik terlihat bro anoda katodanya yang ada gelangnya katoda jadi di anoda katoda nanti transistor disini kalian lihat gambarnya transistor jadi di anodanya yang ada gelangnya katoda PC solder setelah saya pasang dioda saya pasang buzzer saya melepas dari sini saja agar kalian nanti melihat buzzer saya lepas oke kita lihat dahulu yang tanpa PCB kalian lihat diodanya mungkin tidak terlihat tertutup kabel ini terlihat ya bro ini diodanya kemudian kalian lihat ini anoda katoda dan ini kolektor transistor terlihat loh yang ini kolektor transistor Oke saya pasang buzzer dahulu untuk pemasangan buzzer ada positif negatifnya kalian perhatikan jangan sampai salah biasanya ada tulisan diatas buzzer tidak begitu terlihat bro ini positif jadi kalian perhatikan tanda positifnya jadi positif menggunaan NOOOOO Hai Oke penggunaan R nya berapa saja saya menggunakan satu K2 bebas airnya ini hanya agar tidak terlalu bising menggunakan tegangan 12v dan positifnya mungkin tidak terbaca positifnya yang sebelah sini di sebelah atas terlihat bro ini negatif jadi negatifnya ada di pin anoda relay jadi digabung saja kalian lihat gambarnya mudah bukan oke saya pasang transistor pertama di anoda relay oke bro kalian ingat pin transistor CBE kolektor basis emitter oke bro posisinya transistor ini kolektor basis emitter dua-duanya paham ya bro kolektor yang ini ke basis transistor yang satunya lagi kalian lihat ini kolektor ini basis transistor yang pertama kemudian emitter, emitternya digabung ini kolektor dan basisnya belum disolder yang ini terlihat bro ya posisinya oke tinggal kita pasang resistor 10 kg ini rada jauh jadi kita ambil di anodanya di sebelah sini ke sini ke gabungan basis kolektor kalian lihat resistornya boleh dibilang numpuk dengan dioda tapi tidak apa-apa jadi ini relay cathode dan gabungan basis kolektor oke karena rangkaian ini untuk memutus tegangan negatif modul saya akan pasang negatif modulnya dengan kabel yang besar kemudian kemudian kita pasang di fix relay dan satunya lagi untuk kabel negatif output baru di normally close oke saya sudah siapkan oke sudah negatifnya ini yang di fix relay ke modul dan ini negatif barunya di normally close kalian jangan salah normally close normally open ini normally close ini normally open kemudian sudah kemudian akan saya pasang saklarnya ini saya menggunakan saklar ini saja pahamnya bro ini tidak perlu saya tunjukkan jadi oke nanti saya salah lagi ini kolektor basis emitter emitternya digabung basis ke kolektor kalian lihat ke kolektor kemudian basisnya dapet resistor 10 kg dan deteksi shot kemudian resistor 10 kg dari gabungan basis kolektor ke kathoda relay ini anoda kathoda pengaman dioda pahamnya bro mudah bukan bila tanpa PCB sebetulnya oke saya lepas dahulu saya pasang dahulu resistor 10 kg yang ini agar kabel kesini semua saya pasang seperti ini saja terlihat saya solder oke kemudian saklarnya saya menggunakan bulat ini agar mudah dipasang tinggal menggunakan bor saja dan sebetulnya ini menggunakan dua kabel karena agar terlihat bagus ini saya pasang disini saja nanti aslinya menggunakan dua buah kabel satu ke kathoda relay satu ke 12V yang ke kathoda relay saya pasang solder saya seperti ini oke setelah sampai disini kita sudah bisa coba kalian pasang ground yang di fix relay ini yang tengah saya menggunakan 12V harusnya bila inputnya ini ini inputnya tidak terhubung buzzer akan bunyi saya coba ya benar jadi onnya kesini oke agar tidak bunyi inputnya yang input ini kalian gabung saja ke positif seperti ini saya pasang dan buzzer tidak bunyi paham ya bro cara mencoba oke setelah saya coba rupanya normally open nya belum saya pasang ke anoda relay ini akan saya pasang oke bro normally open ini saya menggunakan kabel saja di bawah ini normally open kemudian ke anoda relay oke sudah saya coba lagi tanpa beban oke akan saya coba langsung saja ini pause negatifnya fix relay kemudian positifnya ya benar kalau ini diberi positif tidak akan bunyi oke sudah benar oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat